Pemerintah tengah menyiapkan buku Saku berisi perdoman kriteria implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Buku Saku ini dibuat agar mudah dibawa dan dipelajari untuk aparat penegak hukum dalam rangka mensosialisasikan surat keputusan bersama perdoman kriteria implementasi Undang-Undang ITE. Saat ini, buku Saku tersebut tengah disiapkan oleh tim dari Kemenkominfo untuk pegangan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan sejumlah pasal di Undang-Undang ITE dengan harapan celah multi-taksir dalam pengimplementasi Undang-Undang ITE dapat tertutup. Setelah ini memang kita akan ada program melakukan sosialisasi. Kemenkupol hukum akan terus mendorong sosialisasi ini dilakukan. Nah kemudian dalam diskusi kemarin nanti akan dibuat buku Saku ya. Buku Saku nanti SKB itu akan dibuatkan dalam buku Saku supaya lebih mudah untuk dibawa dan dibaca dan dipelajari oleh aparat penegak hukum. Nah kemudian kita akan membuat jadwal sosialisasinya. Dalam situasi sekarang ada beberapa pilihan. Bisa full kita lakukan secara virtual atau hybrid. Nah ini nanti kita lihat lah situasinya. Tapi yang jelas saat ini kita sedang fokus bersama-sama dengan tim dari Kominfo untuk mempersiapkan buku Saku-nya. Sehingga buku Saku ini akan kita sebarkan kepada aparat penegak hukum untuk menjadi pegangan. Kemudian bagaimana memastikan apa tidak multi-taksir. Nah itu tadi. Ini kan sebelum ada perdoman ini banyak kalangan berpendapat terjadi multi-taksir di dalam prakteknya. Nah maka dengan adanya SKB ini kemudian katakanlah dalam bentuk format PDF-nya kita juga sudah kirimkan ke masing-masing aparat penegak hukum untuk disebarluaskan. Dan kita sedang mempersiapkan juga bersama Kominfo untuk menyiapkan buku Saku-nya. Sebelumnya diharapkan dengan tahapan-tahapan itu termasuk sosialisasi yang akan kita lakukan kepada jajaran perat penegak hukum bisa katakala menutup celah adanya multi-taksir di dalam implementasinya. Sebelumnya SKB Perdoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kapolri dan Keaksa Agung dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!